Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel channelnya Tepat teman-teman mencari informasi loang pekerjaan Informasi CPNS dan P3K Ataupun update berita menarik lainnya Seperti dalam video ini Dimana saya punya informasi loang pekerjaan Dari salah satu BWPN Yaitu Perum Jasa Tirta 1 Dimana Perum Jasa Tirta 1 Ini membuka kesempatan berkarir Untuk 2 posisi Yaitu sebagai staff IT dan jaga staff fakultasi Bagaimana untuk informasi lebih lengkapnya Sebelum saya sampaikan hal tersebut Ada baiknya Buat teman-teman yang belum subscribe Selanjutnya silahkan untuk teman-teman subscribe terlebih dahulu Jangan lupa untuk nyalakan loncengnya Biar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi terupdate dari channel youtube ini Jangan lupa untuk di like dan di share Biar informasi tidak hanya bertiti teman-teman saja Tapi juga bisa bermanfaat Untuk orang lain yang butuhkan staff mas Seperti teman-teman Eits jangan di skip Ada info penting buat kamu Saya punya info lowongan kerja Dari berbagai kota di Indonesia Yang bisa langsung terhubung ke HRD perusahaan Gak cuma locker Kamu juga bisa tambah relasi Dan tips secara lolos tes kerja Di lebih dari 40 komunitas Cukup satu aplikasi dalam genggamanmu Coba aja dulu pakai Kita Lulus Download sekarang lewat link di deskripsi Atau kunjungi Kerja.kitalulus.com Oke kita lanjut ke dalam informasi inti Dari rekrutmen perum jasa Terta 1 ini Dimana mereka membuat kesempatan berkarir Setidaknya untuk dua posisi Yaitu sebagai staff IT dan staff aplikasi Lalu bagaimana dengan persyaratannya Cara pendaftarannya Serta kapan batas akhir pendaftarannya Silahkan teman-teman simak penjelasannya Dalam video berikut ini Jangan di skip Biar teman-teman tidak kelewatan Sedikitpun informasi dari lowongan pekerjaan ini Silahkan teman-teman simak berikut ini Baiklah teman-teman Untuk informasi lebih lanjut Terkait dengan lowongan pekerjaan Dari PT Jasa Terta Atau perum jasa Terta 1 Yang merupakan salah satu BPN Mereka kali ini Membuka kesempatan berkarir Untuk dua posisi Yaitu sebagai staff IT Maupun staff akutansi Dimana minimal kualifikasi Yang dibutuhkan adalah D4 ataupun S1 Untuk kedua posisi ini Dan pun teman-teman ingat lagi Bahwa pendaftarannya ditutup Hingga tanggal 28 Oktober 2022 Dan pendaftaran melalui Recruit.jasaterta1.co.id Lalu lanjut kita langsung Menuju ke persahatan yang dibutuhkan Kita mulai dari persahatan umum Yang pasti adalah warga negara Indonesia Yang beriman kepada Tuhan Yang Maesah Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945 Serta negara kesatuan Republik Indonesia Dan pemerintah Republik Indonesia Tidak pernah terbukti Terlibat baik secara langsung Mampu tidak langsung Dalam kegiatan yang mengkhianati negara Kesatuan Republik Indonesia Pancasila dan juga UUD 1945 Tidak pernah terbukti dihukum Karena melakukan perbuatan tindak pidana Tidak bersatu sebagai ASN Ataupun anggota TNI maupun Polri Berusia setinggi-tingginya 30 tahun pada 31 Desember 2022 Seja jasmani dan rohani Yang dibuktikan dengan surat keterangan Dari dokter ataupun instasi kesehatan Serta orang-orang yang cakep Melakukan perbuatan hukum Lanjut kita masuk ke persyaratan Dari masing-masing kualifikasi Formasi yang dibutuhkan Yaitu yang pertama adalah Sebagai staff informatika Dimana untuk staff informatika Yang dibutuhkan adalah Pendidikan D4 Ataupun S1 Teknik informatika Yang memiliki PK minimal 3 Tentunya dari skala 4 Menguasai pemrograman web dan mobile Diutamakan memiliki sertifikat terkait Memiliki kemampuan dalam pengelolaan database Backup manajemen Prosedur dan testing Data manajemen Menguasai analisis kelayakan proyek Memiliki kemampuan seputar Perlongan sistem informasi Terkait dengan sistem analis Sistem administration Dan juga capacity planning Memiliki kemampuan terkait Pengembangan aplikasi TI perusahaan Yaitu operating system administration SDLC IT quality assurance Menyampaikan portfolio dalam CV Berupa link yang dapat diakses Dan memiliki skor TOEFL minimal 4.50 Lanjut untuk posisi selanjutnya Yang disediakan dari Perum Tirta ini Yaitu adalah staff akutansi Dimana untuk kualifikasi ini Butuhkan adalah pendidikan S1 Ataupun D4 akutansi Dengan IPK minimal 3 Dari skala 4 Memiliki sertifikat brevet A dan B Diutamakan memiliki pengalaman Dalam bidang auditing dan TOEFL Minimal 4.50 Untuk persiapan analisis ini Butuhkannya yaitu adalah Riwayat hidup ringkas yang ditandatangani KTP Kartu keluarga yang masih berlaku Ijazah dan transkrip Surat keterangan lahir Ataupun akte kelahiran Surat keterangan cacetak polisi Atau SKCK yang masih berlaku Surat keterangan bebas narkoba Dari instansi berwenang Surat keterangan kerja Dari perusahaan sebelumnya Jika ada Surat referensi yang menunjukkan Pengalaman kerja pada waktu minimal Yang dipersyaratkan Jika ada Sertifikat kemampuan berbahasa Inggris Atau TOEFL Sertifikat atau piagam penghargaan Lain yang dimiliki Serta pas foto berwarna Setiap pelamar Wajib mengisi data Dan diunggah ke alamat Recruit Recruit.jasatirta1.co.id Jadi pendaftaran semuanya Melalui website ini Mohon berhati-hati terhadap potensi penipuan Perum jasa tirta 1 Tidak memungut biaya dalam bentuk apapun Dan tidak bekerja sama dengan pihak Menapun dalam pelaksanaan Recruitment ini Jadi hati-hati jika teman-teman Dibangkan email Yang meminta teman-teman Untuk menggunakan travel tertentu Dan harus membayar Dengan iming-iming Nantinya akan diganti Itu sudah pasti Buat teman-teman Yang merupakan email penipuan Jadi harus hati-hati Oke teman-teman Semoga berhasil Semoga sukses Selamat mencoba Di pelaram jasa tirta ini Oke teman-teman Itu tadi informasi Yang bisa saya sampaikan Terkait dengan loa pekerjaan Dari salah satu BUMN Yaitu pelaram jasa tirta 1 Semoga informasi ini Bermanfaat untuk teman-teman semuanya Dan sebelum saya akhiri video ini Ada baiknya Bukuat kalian Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe Jangan lupa nyalakan loncengnya Biar teman-teman Selalu mendapatkan notifikasi Terupdate dari channel-teman Jangan lupa like dan share Biar informasi ini Tidak hanya berbeda Di teman-teman saja Tapi juga bisa bermanfaat Untuk orang yang butuhkan Sama-sama Saya Fala Bihuda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton